Bermain dalam film Miracle Incel No. 7 Begini sosok ayah Vino Gebastian dan Tora Sudiro di mata mereka Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya Miracle Incel No. 7 Film adaptasi dari Korea ini diperankan oleh Vino Gebastian dan Tora Sudiro salah satunya Yang bercerita mengenai seorang ayah dan anaknya Vino Gebastian dan Tora Sudiro sendiri menceritakan sosok ayah di mata mereka Selain itu ada pula sudut pandang yang berubah nih Dari Vino dan juga Tora setelah memerankan karakter di film tersebut Berikut video lengkapnya Kalau buat saya sih memang, saya sendiri ngerasain gitu ada gap antara saya dan orang tua Bukan masalah gap pertentangan, selalu pertentangan gitu Tapi komunikasinya kan beda Ketika ayah saya sama anak perempuannya pasti akan ada yang Wah berbanyak, tapi kalau sama laki-laki, kalaupun anak laki-laki yang membuat sebuah Kebaikan prestasi atau apa ya paling cuma Wah Nah hal-hal kayak gitu tuh yang Yang gak, yang gak kita dapetin Di ayah Dibandingkan dengan imu Untuk adil-adil peluk-pelukan itu tuh gak Gak, gak ada gitu Jadi ketika ngomong pun Jadi berhati-hati Itu yang saya ya Nah mungkin, mungkin lewat film ini Kita kayak, kayak Memberitahu bahwa Cara ayah mendidikan anak itu beda-beda Jadi jangan, jangan menilai Jangan pernah membandingkan ayah kalian dengan ayah-ayah lain Karena Setiap ayah tuh pasti punya cintanya yang besar banget untuk anak Walaupun caranya berbeda-beda Iya, kalau saya sih Kalau bapak saya sih lucu banget ya Dia nyentrik, lucu banget gitu Kalau misalnya kalian pernah denger kata-kata Meneketehe Itu dia yang nyiptain Iya Terus saya bawa ke ekstravaganza Kata-kata itu Makanya jadi rame Iya, itu ngeselin banget kan Dulu tuh Lagi mulai mau kerja Gue nanya-nanya sama bapak gue gitu Pah, gue mau buka restoran Gimana caranya ya? Meneketehe Itu gak enak banget beneran deh Nah, dari situ gue bawa ke ekstravaganza Kata-kata itu Oh, berapa dari situ? Iya, dia penemunya tuh Mungkin masih ngebahasah soal ayah nih Tadi sosok ayah Sekarang mungkin untuk mas Lufres tunggu dulu ya Nah, sebagai seorang ayah nih Sekarang kan Gimana nih? Apalagi Punya anak perempuan juga Tidak sama seperti di film Ada gak sih sudut pandang yang berubah Selama rakan-rakan ini Terlebih kepada seorang ayah Lalu, tar Lalu, banyak tuh perempuan semua lagi Anak saya lima perempuan semua Setelah nonton film ini ya Setelah nonton film ini sih Saya kepikiran anak saya terus ya Jadi sayang gitu Cuman begitu sampai rumah Mau peluk-peluk dia Dia sibuk nonton TikTok Bolak-balik gitu tuh Tiap orang peluk-peluk Sibuk nonton TikTok Anak saya sibuk semua soalnya Ya kan Udah gede-gede Tapi sibuk semua Emang kalo misalnya sama anak ngomongin anak Apalagi anak saya juga perempuan Kan satu-satunya Dan umurnya sebesar Jadi, agak sedikit lebah ya Wah kayaknya pengen gini Tapi bener Kadang-kadang dia nya cuek Di rumah tuh cuek Tapi Begitu dia Sebetulnya saya agak Agak khawatir ketika dia nonton filmnya Karena dia agak sensitif gitu Tapi karena waktu itu temen-temennya yang lain pada nonton Ya nonton lah Karena udah banyak Oh nonton akhirnya Nonton Temen aku nonton film baby kayak gini-gini Nanti daripada dia kok Dia gak tau Akhirnya nonton lah Nonton Oh aku tau Aku tau Apalagi udah terakhir gitu Kok dia Tidur nih Pasar kulit Kayaknya tuh nang Akhirnya aku jelasin Kayak gini-gini Nah dari situ Dia tuh jadi kayak Nyariin Nyariin aku terus gitu Jadi kayak Tiba-tiba kangen Lagi dimana gitu Si Marcia juga Sempet bilang Apa Perhatiin gak Dia abis nonton film itu tuh Langsung jadi Nempel gitu Kan dia masih tidur Masih bareng Dia tidur di tengah Biasanya tuh Dia ke ibunya terus Sekarang Kiblatnya beda Arahnya tuh berubah Dan itu tanpa disadar Tanpa Dia sadar itu begitu gitu Ini tidurnya biasanya untuk Dari melek ke merem Biasanya dia sama ibunya Sekarang dari melek ke merem Kebanyakan sekarang sama saya Gak tau Ini berlangsung berapa lama Ini selama keputaran film Ntar udah gak Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID